Aman atau tidak, makanan yang sudah jatuh 5 menit Hahaha Belum 5 menit, gitu kan biasanya Terus diambil, dimakan lagi, gitu kan Ternyata, di luar negeri, itu juga ada ya Prinsip seperti itu Tapi ngomongnya bukan, belum 5 menit Tapi, belum 5 detik Sama-sama 5-nya Tapi, kalau di Indonesia, itu 5 menit Hahaha Kalau 5 menit ya Apa yang akan terjadi Oke, saya akan memberitahukannya sedikit Oke, ini saya juga ambil ilmu dari Youtuber, ya Hahaha Gini Makanan, ya Ini menurut ilmuwan, ya Ilmuwan, saya cuma nyampein, oke Tapi, semoga bermanfaat Langsung aja deh ya Menurut ilmuwan, ya Kalau, makanan jatuh Seketika itu Jadi, enggak cuma Satu Enggak cuma 5 menit, ya Bahkan juga enggak cuma 5 detik Tapi, langsung Ya, langsung Seketika Ya, enggak cuma 1 detik Tapi, seper-seper-seper-seper Seratusnya detik itu Sudah nempel Rumahnya, ya Terus, kalau 1 detik Waduh, sudah bisa Sudah bisa Ribuan Jutaan Puh Pokoknya sudah Banyak banget lah Ya kan Terus, gimana kalau Eh, gini deh Faktor Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu Apa aja Macem-macem ya, teman-teman ya Jadi, kalau makanannya itu lebar Ya, otomatis kan Yang nemplek ke lantai atau ke tanah Pasti lebih banyak Terus, lantainya itu bersih atau enggak Kalau lantainya itu sebersih piring Ya, enggak masalah Tapi, masalahnya Mana ada lantai yang bersih kayak piring Pasti buat jalan kaki Ya kan Terus, basah atau enggak Nah, gitu Nah, itu aja teman-teman ya Intinya seperti itu Oke, bye-bye Bye-bye Jangan lupa subscribe-nya ya Tombolnya subscribe-nya itu Kalau enggak di situ Ya di situ Soalnya saya ini Kadang pusing teman-teman ya Ini Kan pakai kamera depan Jadi Kadang itu Kalau ngedit Lupa Letak tombol subscribe-nya itu di mana Pokoknya kalau enggak di situ Ya di situ Nah, gitu aja teman-teman ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax